Hari ketiga latihan fokus taktik di Bahrein Hari ini memasuki hari ketiga Timnas Indonesia latihan di Bahrein. 26 pemain Timnas sudah berkumpul dan melakoni sesi latihan yang dipimpin oleh Coach Sintayong. Dalam latihan ini, Matt Hilgers menjadi sorotan lantaran beberapa hari yang lalu, ia menghadang MU dengan penampilan terbaiknya. Rizky Rido dan kawan-kawan sangat bangga memiliki back mahal seperti Matt Hilgers sekelas pemain top di Eropa. Rizky Rido tentu akan belajar banyak dari MES, mulai dari taktik, skill, dan pertahanan baik yang dimiliki Matt Hilgers saat melawan tim-tim besar Eropa, sementara Eliano Reinders menjadi penyerang sayap Timnas Indonesia. Eliano yang bernomor punggung tujuh itu menjadi sorotan bagi Marcelino. Lantaran nomor tujuh timnas itu sebelumnya dimiliki oleh Lino. Meski begitu, Marcelino menganggap Eliano menjadi semangat dan pembelajaran untuknya. Lantaran Eliano bermain sangat baik di Eropa, dan ketajaman serangannya juga sering membobol gawang lawan. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan sesi latihan ketiga yang dijalani tim Garuda di Bahrain untuk persiapan laga ketiga, putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, Jona Asia, grup C berjalan dengan santai dan penuh gaung bira. Para pemain Timnas Semaraputi terlihat sangat menikmati sesi latihan tanpa terlihat adanya beban target menang. 26 dari 27 pemain yang dipanggil Sintayong mengikuti latihan ketiga di Bahrain setelah kedatangan tujuh pemain yang merumput di luar negeri. Ketujuh pemain itu ada Mas Hilgers, Eliano Reinders, Asnawi Mangkualam, Calvin Fardon, Pratama Arhan, Rafael Streich, dan Nathan Joaun. Kondisi keseluruh tim semuanya sangat baik. Ini juga adalah latihan ketiga, tetapi ini hampir lengkap karena sudah 26 pemain yang bergabung, sedangkan kemarin baru 15 pemain yang hadir. Kita juga bisa melihat pemain berlatih dengan penuh riang dan gembira. Pada hari yang ketiga ini, dalam sesi latihan, pemain tak ada yang cedera. Sumarji berharap Garuda memberikan penampilan terbaik dan mendapatkan 3 poin dari lagah melawan tim Dilmour's Warriors di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober pukul 11. Dukungan dari Ketua Umum PSSI Pak Eric Thohir kepada semua pemain tim Nas Indonesia sangatlah luar biasa. Harapannya tanggal 10 melawan Bahrain, tim bisa tampil all out dan membawa pulang poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.